oke guys setelah video terakhir kemarin kan ya kita sudah melihat-lihat region dari kepulauan cerah dan teping batu kapur ya disini kita mau lanjutin buat di region Fjord Peko ya wilayah terdingin di Sim City ini ada di region Fjord Peko karena banyak banget salju-saljunya guys ya oke disini kita mulai dari layanan dulu seperti biasa ya nah buat di region Fjord Peko sendiri ini ya itu layanan yang meningkat sama seperti yang ada di kepulauan cerah yaitu listrik ya guys ya bisa dilihat dari perumahannya disini increase demand itu di listrik ya jadi dari 4 layanan ya layanan yang meningkat itu dari listrik jadi misal 2 jadi 3 gitu ya sudah dijelaskan kemarin waktu di kepulauan cerah disini total rumah sudah di 289 dan gedung epik sudah di 102 ya ini dari 5 region yang paling banyak gedung epiknya itu Fjord Peko karena emang aku sering banget ngepik di Fjord Peko guys ya karena emang lahannya sempit jadi harus dibanyakin gedung epik biar populasinya mencapai maksimal gitu ya disini sudah di 4.800.000 itu buat perumahan ya disini full hanya menggunakan rumah yang ini dan juga yang ini ya Fjord Peko dan juga yang residential zone yang ini nanti jadi gedung epik buat layanan sendiri ini aku sudah pakai layanan omega ya guys ya terutama listrik karena listrik disini yang paling banyak permintaannya 727 ya ini ada listrik omega ya pokoknya sudah kalau nggak salah ada 6 nih listrik omega yang disini ya 1 2 3 4 5 6 ya 6 ditambah dengan listrik yang ini sama yang ini guys ya masih ada sisa 10 spes ya lanjut buat layanan air ya disini juga sudah menggunakan ini kalau nggak salah ada 3 ya ini 3 atau 4 gitu air yang omega sama dikombinasikan dengan air yang ini ya yang kecil dan juga yang ini ya tiga tiga nya ada dan disini masih ada spes buat air ya terus sistem pembuangan disini sudah juga menggunakan ini guys ya eh sistem pembuangan yang omega ada di sebelah sini itu ya 100 100 100 ya eh kalau berarti itu cuma tiga ya yang sistem pembuangan cuma tiga ternyata guys ya mungkin nanti aku bakal ganti lagi sih ganti ini ya terus eh pusat daur ulang disini hanya ada kapasitas 2 saja ya aku juga sudah beli yang ini juga disini gitu ya 100 terus ada lagi kalau nggak salah disini apa ya nah ini 100 100 ya tiga ya guys ya itu buat layanan sedangkan buat pemadam kebakaran ya ini masih menggunakan pemadam kebakaran biasa nggak ada puri maksis disini guys ya ini dikombinasikan dari pemadam kebakaran yang basic dan yang mewah guys ya ini bisa dilihat itu juga sama dengan eh baik itu regional polisi ya ataupun kesehatan itu nggak ada yang puri maksis pakenya ini yang mewah dan juga yang basic gitu ya nah disini buat rumah ya di bagian baris yang ini yang ada saljunya itu full menggunakan rumah piort pokok ini ya ini full menggunakan ini nah sedangkan yang di salju disini ya baris yang di salju itu kebanyakan rumah biasa yang mau dijadikan gedung epik ya guys ya disini bisa dilihat itu gedung epiknya itu sudah banyak banget guys nah ini juga mungkin mau ngepik lagi ya dengan spesialisasi yang mau kita pilih mungkin eh hiburan dulu ya hiburan coba kita cari nah ini udah sudah di hiburan ya guys ya kita bakal tarik saja mungkin ya sekalian gitu ada tugas milestone epik soalnya guys terus eh apalagi sih spesialisasi ya disini eh dari lima region disini paling banyak eh taman patung wali kota yang terhormat ini guys ya ini layoutnya tuh seperti ini guys layoutnya seperti ini ya ini buat taman disini taman patung wali kota yang terhormat sudah lumayan banyak disini bisa dilihat ini 1 2 3 ya 4 5 6 7 8 dan 9 guys disini sudah 9 ya lumayan banyak ya ini khusus yang di baris ini aja kalau yang di baris ini pakainya kombinasi antara taman damai dan juga taman sakura biasa ya taman sakura ditempatkan di belakang bangunan-bangunan yang berukuran 3x3 seperti University Athletic Club dan juga various wheel gitu ya itu buat taman dan landscape seperti biasa pakai jembatan Universitas Budaya kalau di bagian yang gak ada saljunya ditempatkan di samping perumahan ya bisa dilihat tuh jembatan Universitas Budaya semua guys ya dan juga ditempatkan di tengah-tengah disini gitu ya ini buat landscape ya kalau di baris yang saljunya ini malah lebih kompleks lebih teratur menurutku sih karena ini bisa dilihat nih jembatan ya jembatan ya buat menghubungin jalan dari sini ya ke sini ada jembatan nah ini sudah malam guys ya kalau malam di Viot Puku itu menyalahnya bisa dilihat ya keren banget guys nah ini buat gedung epic khusus region Viot Puku ya ini ya kayak gini guys bentuknya nih ini bisa dari spesialisasi apapun kalian sering-sering aja ngerjain tugas gedung epic di region nanti mesti bakal ada dapetin gedung epic khusus dari region ya dari region manapun itu ada gedung epic khususnya nah ini yang dari Viot Puku itu seperti ini guys ya ini ini dari spesialisasi bangunan terkenal ini dari hiburan gitu ya jadi bebas dari spesialisasi siapapun itu random dapetnya yang penting kalian sering epic gitu ya lanjut buat spesialisasi pendidikan disini masih sedikit banget karena buat di Viot Puku itu butuhnya bangunan dua kali dua guys ya nih disini malah nggak ada pendidikan sama sekali ya disini nggak ada tuh ya cuma ada ini nih dari event simcity klasik ini dua kali dua lumayan kuat ya harusnya minimal ada bangunan yang dua kali dua seperti ini tapi itu bangunan event biasanya guys ya harus nunggu nah kalau disini mana layoutnya beda sama yang di saljuan ya di sini masih pakai yang ini guys ya University Athleticville 3x3 ya yang pakai simcast jadi spesialisasi pendidikan ya mungkin itu saja sih atau ada hotspot ya kalau salah disini ya kalau nggak salah ada hotspot atau nggak ada sih nggak ada ya nggak ada hotspot disini guys ini buat pendidikan transportasi jelas baginya hanya lapangan helikopter dan juga taksi Alpha ya itu aja yang dipakai buat transportasi belum ada hotspot disini ya buat spesialisasi transportasi eh karena emang ada transportasi yang dua kali dua ya nggak seperti pendidikan yang tadi itu kalau transportasi ada lapangan helikopter dan juga taksi Alpha lanjut disini nggak ada spesialisasi pantai ya kita lanjut ke hiburan seperti biasa hiburan hanya menggunakan sim naik club dan juga dikombinasikan dengan kinciria ya sim naik club ini terus dikombinasikan dengan kinciria atau bisa dilihat ya sim naik club semua buat dari spesialisasi hiburan guys ya kalau kalian pengen tahu layoutnya silahkan bisa add pertemanan Facebook ya dan juga jangan lupa dibantu follow juga guys ya kalau sudah berteman dengan akun Facebook aku kalian bisa bertetengah di sim city gitu nanti kotaku muncul di pertemanan di sini guys ya kalian bisa cek sendiri detail-detailnya gitu lanjut dari spesialisasi gunung nah gunung yang disini aku udah banyak banget guys aduh ini pernah aku kontenin buat pembelajaran gunung di playlist Black Friday ya kalian bisa cek saja ini kebanyakan menggunakan segi Jumping Hill ya terus ada Waterfall Castle ya Waterfall Castle ini paling worth menurut gue ada rilis pembelian di gunung gitu ya 60% 8x40 tapi harganya 120 kunci platinum gitu ya yang sudah aku sampaikan sebelumnya kunci platinum mau dispen buat eh patung wali kota yang terhormat nanti Black Friday guys ya jadi belum bisa beli itu Waterfall Castle kasih leher terjun dan juga dikombinasikan dari gunung itu ada mountain leaf dan juga disini ada cozy kota gas ya mountain ya ini terus sama hiker kota gas ya guys ya terus juga ada bangunan limited kemarin aku beli dari event winter ya di sini guys nih ini ya Taman salju nih semua kestel kastil salju ya terus juga ada bangunan yang kemarin aku beli pas event di sini ya ini klasir climbing ada helikopternya kemarin aku beli ada penawaran sim case ya lumayan ukuran bangunannya hanya dua petak saja dengan kualitasnya 8x20 posternya 40% lumayan ini guys kemarin aku beli pakai sim case oke lanjut dari spesialisasi perjudian tadi ya di sini kebanyakan menggunakan luxury casino tower ya yang harganya pakai kunci emas aku lupa harganya berapa guys ya kalau bisa check sendiri ini 16-16 60% ya bisa dilihat ini banyak banget buat luxury casino tower nya ya di sini dari spesialisasi perjudian ya guys ya nih belum ada hotspot ya jadi di sini masih sedikit banget hotspotnya dari dibandingkan dengan region yang lainnya ya tapi di sini sudah banyak Kaman Patung Malikota yang terhormat ya dan juga ada tambahan satu spesialisasi gunung gitu ya nah ini guys ya buat perjudian lanjut bangunan terkenal ya kalian mesti sudah tahu pakainya Monumen Washington ya guys ya full di sini sudah menggunakan Monumen Washington karena memang perumahannya sudah banyak ya di sini itu udah nambah semuanya guys karena ya kayaknya ya ini di sini belum ya guys ya karena emang dikombinasikan juga dengan lapangan helikopter sih ya jadi kan nggak ada tempat lagi gitu misal ini Monumen Washington gitu ya terus nah di sini ada lapangan helikopter gitu ya jadi nggak fokus satu spesialisasi aja bisa difuminasikan dengan spesialisasi yang lain gitu ya yang nambahannya lebih tinggi gitu tadi di sini aku lihat hotspot nah ini ada hotspot nih dari spesialisasi hiburan ternyata ya level 7 nih dua kali tiga ukurannya dari fjord Peku ya Iya dari fjord Peku sudah level berapa sih nih tujuh ya nomor 8 oke terus buat pas wali kota juga sangat sedikit di sini ya nambahnya hanya 194.000 bisa dilihat paling penting hanya ada ini guys ya ada glasier ini supinavel sokol glasier dari musim istilah dia kalau misalnya ya ini juga ada jembatan yang kemarin aku copot dari bukota ya aku pasang di sini karena penambahannya di sini lebih gede dibandingkan di bukota karena di bukota sudah banyak banget bangunan pas wali kota ya jadi walaupun ditambahkan ini nambahnya sedikit gitu pas wali kota di sini ini nambahnya 37.000 ya pas juga dengan layout map fjord Peku yang panjang kayak gini gitu ya ini kan butuhnya panjangnya gitu bukan lebarnya ya jembatannya guys ya terus ini ada bicycle shop ya ini sebenarnya dari musim haiki winter yang kemarin ada eventnya yang mungkin sekarang masih ada udah nggak ada ya tapi kemarin nggak menghadirkan hadiah ini dari eventnya gitu ya kemarin cuma ada enam bangunan gitu ya kalau musim haiki winter dulu kan ada delapan bangunan kalau nggak salah atau ya kalau nggak salah ada delapan bangunan ya yang dihadirkan di event klasiknya hanya enam gitu ya terus buat pas wali kota juga ada bangunan apalagi ini coba kita lihat ya Oh itu ada di bagian gunung juga ada di sini jadi gunung juga ada ya terus ada ini ya ada dari Oh ini sih nyambung ya seperti ini arenya bisa ngejangkau ke wilayah satunya ya baris satunya guys kalau areanya panjang gitu ngepekan restoran ya dua kali dua itu terus tadi ada jadi spesialisasi gunung ini ya waterfall di Sogni ini kemarin aku pasang dipokota tapi karena ada eh three horse resort ya dari musim lapline of today kemarin jadi aku gantikan dengan itu yang dipokota dan yang dipokota kita pindahkan ke sini guys ya tubuh dari spesialisasi bangunan eh apa paswali kota ya Nah ini jadi itu dari detail lengkapnya ya guys ya buat Fjord Peku semoga bisa menjadi referensi ya guys ya buat kalian yang mau buka region ini seperti ini bentuk perumahannya ya dari region Fjord Peku menurutku ya bagus nggak terlalu tinggi nah ini ada satu bangunan yang nyempil dari region Ngarai kaktus ya belum aku bulldozer ya nggak apa-apa ini sementara itu pakai itu dulu guys ya harus nanti rencana kedepannya mau digantikan dengan gedung epic semua ya minimal di baris yang ada seljunya dulu yang disini nanti kalau bisa jadi gedung epic enggak tahu selesainya kapan masih lama banget ya satu gedung epic juga butuh satu hari ya kalau ke token kura-kura gitu ya kalau paksain ke token 200 nanti batuk banget banyak item gitu ya jadi biasanya yang di Fjord Peku itu sampai token kura-kura seperti ini guys ya ini yang token-token mes ya kalau aku lagi semangat ngepik atau lagi ada event double point epic ya ini kayaknya sebentar lagi ada event double point epic lagi nih karena emang minggu ini nggak ada event sama sekali ya di kalender disini biasanya kan ada mungkin nanti akan ada event double point epic semoga aja guys ya buat membantu itu mempercepat perkembangan gedung epic di kota kalian juga gitu guys ya ini semoga bisa membantu ya kemarin juga ada yang komen bang lanjutin yang region gitu ya yang Fjord Peku nah ini sudah aku bikinkan ya guys ya nanti buat region dari Ngarai Kaktus atau Lomba Hijau nanti aku bikin lagi ditunggu saja jangan lupa kalian dibantu subscribe ya guys ya nyalakan juga loncengnya ya dan kalau kalian pengen lihat layout ya Fjord Peku 7 juta populasi nanti kalau masih ada file ya aku sertakan di deskripsi ya jadi kalian cek saja deskripsi kalau sudah ada linknya berarti masih ada guys ya nanti kalian bisa cek sendiri nih yang baris pertama ini aku sebenarnya ngikutin dari layout orangnya gitu ya yang bikin 7 juta populasi di Fjord Peku guys itu menurutku populasi tertinggi di Fjord Peku sih sudah 7 juta ya kalian nanti bisa cek saja aku sertakan di deskripsi nanti guys ya kalau masih ada guys oke jadi itu saja guys buat Fjord Peku kali ini ya jangan lupa dibantu subscribe dibantu like juga terima kasih sampai jumpa di next video selamat menikmati